Sosok Vicky Prasetyo memang tak pernah reda dibicarakan publik. Bukan pamornya sebagai artis, melainkan kisah asmara Vicky Prasetyo lah yang kerap dibincangkan netizen. Baru-baru ini, Vicky Prasetyo baru saja menikahi Kalina Oktarani pada Sabtu, tanggal 13 Maret tahun 2021. Banyak netizen yang memberi selamat atas pernikahan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Namun, tak menampik fakta masih ada warganet yang tak percaya dengan pernikahan Vicky dan Kalina. Pasalnya, Vicky Prasetyo dikenal dengan sosoknya yang kerap membuat settingan. Bahkan, Vicky Prasetyo pernah memklaim dirinya menikah sebanyak 24 kali. Dilansir dari Kompas.com, fakta tersebut ditepis keras oleh Ibunda Vicky, Emma Fauciah. Emma menyebut, Vicky hanya menikah sebanyak 3 kali. Sebanyak 20 pernikahan bersama wanita lainnya adalah sebuah gimmick yang dibuat oleh Vicky Prasetyo. Kendati begitu, tetap saja nama Vicky Prasetyo dikenal sebagai lelaki yang settingan. Rupanya tak hanya settingan, Vicky Prasetyo sudah playboy sejak masa ABG-nya. Dikutip great ide dari video unggahan kanal YouTube Trans 7 official pada Jumat 26 Maret 2021, fakta tersebut terungkap saat games, Siapakah Aku? Dalam acara Opera Fan Java, Denny Cagur yang membawakan acara tersebut memberi sebuah petunjuk untuk ditebak oleh para pemain games. Siapakah Aku? Waktu sekolah dulu, Aku pernah macarin 3 cewek yang sama di 1 kelas, ujar Denny. Dari para penebak, tim lawan Vicky Prasetyo menduga sang gladiator lah yang pernah berpacaran dengan 3 wanita sekaligus. Masih tak mengakui masa lalunya, Vicky Prasetyo membantah tuduhan dari rekan artisnya. Saya mungkin dalam fisik orang yang gak setampan Raffi, Raffi Ahmad, dan Bili, Bili Syahputra, bagaimana saya punya 3 mantan dalam 1 kelas, Pak. Beber Vicky. Bahkan, Vicky mengungkap dirinya adalah sosok pelajar yang pemalu. Sedangkan saya orang kutubuku yang menatap wanita aja saya takut, Ibu Vicky. Usai mendengar pembelaan Vicky Prasetyo, Denny Cagur memberi jawaban yang sebenarnya. Fakta itu adalah fakta Vicky Prasetyo, tegas Denny Cagur. Denny Cagur meminta Vicky Prasetyo untuk menjelaskan masa ABG sang gladiator yang sukses pacari 3 cewek dalam 1 kelas. Ia jadi pertama jadian sama yang rambutnya panjang, dia pinter, jelas Vicky. Pakai strategi tersendiri, Vicky gunakan taktik gitu saat pacari 3 kekasihnya semasa sekolah. Cuma semua macarinnya gak lewat kita komunikasi, langsung, surat tiap pagi udah ditaruh semua di mejanya masing-masing. Tapi ntar diaturnya pas pulang. Pulang satu-satu beda, rentar baru istirahat sama siapa, main basket sama siapa, tukas Vicky.